Miaw Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara Jadi di video kali ini, kalian udah lihat sendiri ya Aku menggunakan seperangkat ya, seragam gerumar teman-teman ya Sesuai judul, kali ini aku mau satu hari jadi tukang mandiin kucing keliling Tentunya, aku gak sendirian, aku ditemani oleh Mas Hambali Hambali dari? Dari Pitpet Nah, kebetulan ya, ini aku ditemani sama Mas Hambali dari Pitpet Ini Pitpetnya apa sih Mas sebenarnya? Pitpet ini house call grooming Mas House call grooming Iya, grooming panggilan ya Iya, bener Terus ini kenapa Mas? Konsepnya warnanya biru gitu Jadi biru sesuai dengan logo Kupi Mas Logonya biru? Iya, logonya biru Termasuk harus banget motornya biru juga Biru juga termasuk Di desain nih, di desain biru Bener sekali Mas Untung tidak esaf ya teman-teman motornya ya Ini kalau esaf, udah keropos dibuat ngangkat Tas seberat ini gitu teman-teman ya Oke Mas, sebelum kita berangkat nih jadi tukang grooming keliling ya Aku boleh gak lihat apa yang ada di dalam tas ini? Oh boleh banget Mas Kita review dulu nih Boleh Gimana nih Mas bukanya Mas? Oke langsung dibuka aja Mas Jadi ini Nah, kita buka dulu Yang pertama itu ada bak mandi Mas tentunya Bak mandi? Oh jadi bak mandi dibawain juga? Dibawain juga Mas dari kantor kami Jadi pitpad itu sudah menyediakan bak mandi Bak mandi juga, oke Oke, ada bak mandi Kemudian ada kandang Oke, ini kayaknya gak perlu dilihatin Iya, gak perlu dikeluarin deh Mas Oke, terlalu ini Nanti kalian bisa lihat sendiri waktu grooming ya teman-teman ya Oke, jadi ada kandang Ada blower Ada sampo Terus Ada colokan listrik juga Ada colokan listrik Dan juga disini Di dalam tas ini Ada isinya gunting Clipper Tisu Cotton bud Untuk membersihkan dan lain sebagainya Mas Oke, untuk sampo nya? Untuk sampo nya kita ada di tas depan Mas Gak usah di unboxing juga Mas Gak usah di unboxing ya Tapi saya kasih tau Nah, jadi untuk semua sampo nya ada disini Mas Wuhh, biru juga dong Ini, anu ya Penyembah warna biru teman-teman ya Seti apa nih Mas Kok warna biru semua nih Oke, jadi Ini sampo udah lengkap semua ya? Sampo nya sudah lengkap Mas Jadi kita menggunakan produk dari Artero Artero, oke Jadi maksudnya tuh nanti kalau misal Ternyata nih kucingnya customer Ada yang kutuan, jamuran Udah ready semua sampo nya ya? Untuk sebelum kita grooming Nanti kita ada proses pengecekan dulu Mas Dari suhu kita cek Kemudian dari jamur, kutu Atau ada kaluka dan lain sebagainya Nanti kita cek terlebih dahulu Dan udah siap semua? Udah siap semua Oke teman-teman ya Nah, habis ini kita akan berangkat ya Nanti kita bakal battle grooming juga Bersama dengan mas-mas kucing cemara Tapi kayaknya kalah deh Soalnya nih Alat-alatnya udah lengkap banget gitu ya Teman-teman udah proper banget Dan yuk langsung aja kita otw ke customer yang pertama Oke kali ini aku udah sampai di customer pertama Dan customer pertama itu adalah si Moju Atau suami dari si Sasa gitu teman-teman ya Nah, ini mungkin kalau kalian lihat nih ada perbedaan warna kulit Dari yang opening tadi sama sekarang Kayaknya aku sudah menjadi jawir gitu ya Jawair Karena ini cukup panas juga Panas gak mas? Panas sekali mas Ini kan masih dari Jakarta ya aslinya Jakarta ya mas ya? Jakarta mas Oh iya, ini groomingnya ada di Jakarta juga ya? Ada di Jakarta, di Jabodetabek Oh, jadi selain di Semarang, di Jakarta juga ada? Iya, benar Oke Nah, ini ya kebetulan ya Ini ada si Moju dan yuk cus Langsung aja kita mandiin nih mas Si Moju mas Boleh, siap Yuk Oh iya, tadi kata owner si Moju Ini ada, ini ya mas ya Agak galak ya si Moju nih ya? Agak galak katanya mas Coba nih mas Bisa gak nge-handle si Moju nih? Oke, bisa Kita coba ya mas Halo Moju Kita ajak kenalan dulu ya Moju Ini saya Eh atap sih ini Kayak eh atap sih Mukanya, mukanya udah mulai mas Wow, wow No, 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 no Oh, dia kagetkan Iya, dia kagetkan Iya, dia kagetkan Iya, dia kagetkan Ini masih ditenangin dulu nih Di wish-see-wish dulu oke Prosedurnya apa aja tadi mas? Jadi sebelum kita grooming Atau kita mandiin Kita harus cek terlebih dahulu mas keadaan kucingnya Oke Jadi dari kita cek suhu dulu Ya Suhunya sudah normal atau belum Kemudian kita cek ada luka, ada jamur atau ada kutu Oke Di anabulnya Kalau memang nih nanti ternyata suhunya tinggi nih mas Gimana nih? Belum nih? Nah, jadi kalau suhunya tinggi kan suhu normal itu 38,3 sampai 39,3 derajat Iya Kemudian nanti kita ada ini nih mas Consent form namanya Jadi sebelum itu kita isi consent form dulu Nah, consent form dari pitpad Kita isi data anabul sama data customer-nya Nah, nanti di hasil general check-upnya tuh setelah saya cek dulu Apakah layakmu dimanikan Oke Nah, nanti setelah deal Baru pemilik hewannya tanda tangan baru bisa kita kerjakan Oke Ini ada peralatan buat groomingnya ya teman-teman ya Dan warnanya RGB nih Ini grooming apa nih mas? Grooming RGB nih Iya bener mas Kenapa harus ada gini mas? Harus ada warna yang gini Universal aja sih mas Kenapa gak biru mas? Kan pitpad biru Harusnya biru nih teman-teman guntingnya ya Oke, ini kalian bisa lihat sendiri untuk peralatan groomingnya ya Ada guntingnya macem-macem Yang aku gak tau fungsinya apa Nanti mungkin waktu mandiin Masnya bisa jelasin ya mas ya Baik mas Oke, sit Mozu Gimana nih mas? Aman? Aman mas Sejauh ini? So far so good? Masih Masih bagus Ini runtuk banget ya Kenapa nih mas? Kira-kira nih Diagnosanya nih Dia itu biasanya after birahi sih mas After birahi After birahi Jadi Bulunya rontok Ini harus Emang harus diginiin dulu ya mas? Iya mas Jadi harus sabar Bonding dulu ya Bener-bener sabar sih Harus handling Si Anabul Oke Kita cek suhu dulu ya Aku gak yakin sih ini Dicek suhunya aku gak yakin sih Kalau misal dia diam saja Pasti ada perlawanan nih Boleh ya Gue minjam ya Minjam sebentar ya sayang Sebentar oke moju Oke 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 moju Oke Ini deg-degan banget loh Si mojunya deg-degan banget Deg-deg-deg Udah Oke Suhunya Suhunya normal ya kak Suhunya ada di angka berapa mas? Ada di angka 38,9 derajat celcius Kalau setauku sih mas standarnya itu 39,2 sih, sama nggak? Ya, hampir sama mas Hampir sama ya, 39,2 38 sampai 39 itu normal Normal ya Berarti bisa nih ya, di eksekusi, dimandiin Sip, langsung aja kita sikat Oke, nunggu dulu saya, minum tangannya Minum tangannya, minum tangannya Tap Mungkin panggilnya tap ya Tap Tap Ya tap ya Manjang banget om Om, 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 om Kopok, kopok, kopok Di klipper nih Ini buat apa mas, nglipper nih? Ini untuk membersihin paunya mas Fungsinya? Fungsinya untuk membersihin dari kotoran-kotoran Supaya nggak ada bakteri atau kumpannya masuk lewat paunya mas Kalau, kalau kucing persia sih Biasanya yang long hair-long hair nih mas Dipotong, apa, bulu paunya Biar remnya jadi ABS mas Ya kalau misal ketutup sama bulu Itu nggak bisa ngeram kucing tuh Kalau lagi lari-larian Nah ini lagi di trimming ya mas Istilahnya apa? Di trimming bener Di trimming ini mas Biar rapi ya Kita rapikan dulu Tadi kan bawahnya sudah menggunakan creeper Ini kita rapikan sedikit Biar bunder ya Gimana mas? Kotor nggak? Untuk kotornya nggak terlalu sih mas Nggak terlalu ya Cuma kita harus tetap membersihkannya pakai cotton bud Sama diolesin sedikit baby oil Supaya nggak lecet bagian telinganya Oke Jadi pertama kita pakai degreaser-nya dulu mas Kan ini butuh degreaser nih? Butuh Kenapa mas? Kok butuh degreaser? Untuk, apa, untuk membersihin mas Siapa tau di dalamnya Ini masih ada kotor-kotoran yang belum keangkat nanti kan Sama minyak ya? Iya sama minyak-minyak Kayaknya di ekor tadi aku lihat Lumayan membandel juga mas tuh Iya mas Di bagian ini ada sedikit minyak-minyak sih Di bagian ekor-ekornya ini Nanti ya Ini berarti posisi kering ya mas ya? Iya posisi kering dulu mas Kita basahnya pakai degreaser Itu diapain mas? Nah ini dibersihin di bagian bawah mulutnya mas Yang hitam-hitam itu ya? Iya biasanya kan ada hitam-hitam Jadi kita bersihin Di usul-usulnya keluar disini gimana mas? Nah ini udah selesai ya mas ya? Udah, udah selesai mas Udah selesai dan Kita lihat hasilnya Boleh diangkat mas? Boleh Ayo sini sayang, keluar Wuju Gak mau keluar kamu Tadi gak mau Wuju Alah, tadi gak mau masuk Sekarang gak mau keluar Gimana sih? Coba lihat dulu Gantengnya mana Gantengnya maju Wih keras banget Gak usah ditahan Ini nah nih Ini tangannya pada mekar semua nih Nah, ini tuh Gak usah ini teman-teman ya? Sekarang kita tanyakan nih ke ownernya Hasilnya kira-kira kayak gimana? Bidang itu lebut banget ya mas ya? Dan juga Bersih ya mas? Kalau bersih kayaknya Mandiin masih bersih sih mas? Ini bedanya apa nih? Lebih detail sih mas Soalnya kan Saya kan sering mandiin kucing juga Di tempat-tempat sopannya ya mas ya? Itu memang Kurang Mungkin kurang detail ya mas ya Ini kan kayak bersih banget Terus kadang Lunya udah dibersihin semua Ini juga udah Rata itu loh mas Terus teksturnya gimana? Teksturnya mas? Lembut mas ini mas Lembut ya? Lembut Ini kita akan battle ya Mas-mas kucing cemara Melawan mas-mas Pitpet Groomer juga butuh makan teman-teman ya Jadi ini aku mampir dulu Di mie ayam pikir jalan Ini mie ayamnya lagi dibuatin Nanti kalau misal udah jadi mie ayamnya Aku bakal tunjukin ke kalian oke Kita makan mie ayam Mbak So dulu ya Masih bersama dengan mas Sambali yang ada di sebelah sana Gimana mas? Capek mas? Lumayan capek nih? Kenapa nih? Laper Laper Oke Makan dulu kita ya Habis ini kita lanjut lagi Grooming kucing satunya Oke sekarang aku udah sampai Di tempat kedua Dan sekarang bersama Mas Adit Adit Oke Nah ini Aku disini dapet 2 pasien Teman-teman ya Yang ini siapa mas? Mary Mary Ini Mario Bukannya ini lagi di Wow 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 Kasus Oke Nah ini nanti bakal digrooming ya Yang ini bakal digrooming Si Mary nih sama Mas Ambali Nah yang ini Aku bakal grooming Nanti kita adu ya kira-kira hasilnya bagusan yang mana gitu teman-teman ya boleh ya mas nanti aku nih groomingin berdua nih ya oke nih groomingnya dimana sini ya mas ya disini aja sini oke dah sip yuk langsung aja kita eksekusi teman-teman ya ini berhubung si Mario yang megang aku jadi langsung aja nih kok lucu ya ininya ini punya arterial juga ini berapa mas harganya kayak gini ketiga 70.000 ya teman-teman Ya udah punya ya oke kita cek dulu si Mario nggak pakai tendi tuh khusus oke oke 있는 Oke aman sih oh ya betul ini ada kenapa masih Ah kalo itu tuh sehr yang catat dari lahir catat dari lahir ya Iya sih Mari emang dari kecil catat dari lahir telinganya kecil satu sama agak naik ke atas, kayak ini ya American Curl ya, cuman ini sebelah doang nih, yang satu aman sih oke lah ini aku handle dulu buat bersihin telinganya, ini telinganya kita cek dulu ya, aman sih tapi ada kotor dikit nanti habis itu dipotong bukunya semua, terus nanti gantian mas hambali fitpad gitu ya buat handle si Mary teman-teman ya oke sekarang saatnya kita basahin dulu si Mario, ya tenang-tenang ini aku udah izin sama onrenya kalau lantainya boleh tak basahin, ga usah ngereok kamu eh 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 tenang dong ini emang ya kalau bukan groomer diginiin aja panik gitu ya tadi kalau mas Zambali dari fitpad ya diem-diem-diem Mario diem aku ikut lompat-lompat nih ya, aku ikut lompat-lompat nih kamu, kamu nih mah ngajak lompat-lompat yuk 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 pelan-pelan pelan-pelan nah gini dong udah ya tinggal sampuin pakai aspal teman-teman enggak dong oke lah karena kalian juga sudah sering ya melihat aku mandiin kucing-kucing jadi kita skip aja langsung nanti kita akan bandingkan dengan mandiinnya mas hambali kira-kira bagusan mana gitu ya oke oke ini sekarang udah selesai untuk groomingnya ya dan disini ada dua kucing si Mario dan si Mary nah ini gimana mas? hasilnya bedanya dimana nih? ini yang grooming aku ini yang grooming mas hambali dari fitpad yang ini tuh lebih ngembang ya terus lebih wangi kalau yang ini biasa aja gitu ya ya gitulah ya teman-teman ya maksudnya memang besenya mas kucing-kucing bukan groomer kalau mas hambali ini kan memang groomer gitu ya jadi ya kalian lihat sendiri hasilnya kayak gitu tapi so far puas nggak mas sama hasilnya? puas apalagi Mary jadi cakep banget ya dia tuh kayak tadi jember-jembernya juga kita lupa semua sama minyaknya minyaknya? minyaknya juga udah nggak ada sih maksudnya kayak udah ngembang kan berarti kan udah nggak ada minyak di bulunya oke nah kalau kalian orang Semarang dan pengen grooming-in kucing kalian tapi kalian tuh males ya pengen dirumah aja sambil ngopi liatin kucing kalian digrooming kalian bisa panggil Mas Zambali lewat link yang ada di deskripsi kayak gitu ya teman-teman ya dan untuk perawatan kucing semua bisa ya mulai jamur kutu dan lain-lain oke lah kayak gitu terima kasih ya Mas udah ini ya berkenan buat mandiin kucingnya dan Mas Zambali juga aku terima kasih dah bantuin buat mandiin kucingnya oke teman-teman kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari dan jangan lupa di like dan subscribe dan subscribe ya